Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Votik Kabupaten Garut Wahyu Wijaya menjelaskan dari 570 NGO yang ada baru 150 lembaga terdaftar, 120 mengantungi AHU dari Kemin Kumham dan 21 memiliki surat keterangan terdaftar SKT Kementerian Dalam Negeri. Saat dimintai tanggapan terkait adanya pekerja migran Indonesia asal pemengpek yang disiksa hingga ngesot, Wahyu Wijaya mengatakan untuk oleh Garut semua NGO lebih pada fungsi pengawasan. Kepala Badan Kesatuan Mungkin tepat pasti di merenai lah. Cuman yang sudah terverifikasi itu 150 lembaga ya. Terus kemudian yang beraku itu sesudah buruk. Terus yang punya SKT itu 21. Ini kalau aku makan Kemen Utan, kalau SKT emak, Kemen dan Gigi gitu. Jadi kan kalau berbicara tentang prosen ini BIO atau obose aja, itu esensinya kan lebih kepada advokasi. Nah mereka itu masuk pada ruang-ruang yang bersentuk untuk investas. Jadi kalau konsen di lima bulung, ya lima bulung itu, nanti kan berkualifikasilah dengan LH. Kalau aspek sosial, ya nanti kemudian berkooperasi dengan dina sosial, kan gitu. Ini kan gitu. Nah, memang kita belum, belum, apa, belum, Injio ini belum mengklasifikasikan ke arah sana. Jadi kita juga kan rancu. Hampir rata-rata Injio yang ada, ini kan lebih kepada porsi pengawasan, pengawasan keuangan. Kita juga tidak menafikan, ya kaitan dengan porsi pengawasan keuangan. Tapi kan tentunya itu harus ada orang ahli. Misalkan ada akuta, auditor. Nah mungkin kalau boleh kita coba petakan selama ini yang kategori profesional, ya dalam rangka evaluasi keuangan, nampaknya mungkin kalau saya subjektivitas, KGW paling juga, ya dalam government watch. Tapi bukan menafikan organ-organ yang lain. Tapi nampaknya kan kalau KGW ini jelas ada tenaga ahli, ya, yang itu dijadikan kelengkapan. Jadi produknya juga, apabila memang data ini terlaporkan kepada institusi hukum, misalkan KPK, atau jadi, itu validitasnya bisa dipetongyokan. Jadi bukan hanya data-data yang kategori sepanjang pengawasan, ya. Nah itu baru menurut saya itu masuk di dalam artinya ini sebagai subterapi, di dalam rangka agar kemudian, dana-dana yang dialokasikan pengurut itu sesuai dengan artis kesarangan. Pak Gaban, sepengetahuan Pak Gaban, di Garut ini ada nggak LSM, atau ORMAS, atau lembaga masyarakat yang konsen terhadap pekerja migran? Pekerja migran, nampaknya, nampaknya yang saya tahu belum ada, ya? Belum ada, ya? TKW, pekerja migran itu TKW. Sekarang di undang-undang itu namanya, karena di situ ada pengurutan. Nampaknya belum, nampaknya belum. Mungkin kalau misalkan kerjasamanya dengan di Saker, mungkin ada, mungkin, mungkin ya. Kalau yang tercatat di kami, memang belum ada NGO yang kategori konsen terhadap pekerja migran. Dari Garut, Patrulin Alpian berita 5 mengabarkan. Terima kasih telah menonton!